Hai mana Lutino mata merah ini salah satu apa ya warna favoris dari teman-teman pecinta burung palapnya karena yang sudah banyak sekali ini warnanya rusak kita taruh di sini di kandang atas ya Nah kita harus ngambil yang Lutino Lutino mata merah ini ini yang betulnya ya ketikannya rendah masuk sekali kamasikan ya Halo teman-teman selamat siang selamat datang di kandang Fresno balek hari ini saya akan buat konten itu ya memasukkan indukan burung palek yang sudah saya jemur kemarin di kandang penangkaran nah indukannya ini teman-teman bisa lihat yang akan kita masukkan nanti indukan ini ada satu pasang terus ini satu pasang warna WF dan Lutino mata merah dan yang ini warna pit jambul kuning kita akan memasukkan tiga pasang nah tapi teman-teman sebelumnya saya kemarin itu kedapatan indukan burung palek yang seharusnya sudah panen tapi sampai hari ini kayaknya tidak ada pergerakan indukan ini sudah memiliki anak kita lihat dulu ya di dalam nah teman-teman indukannya di sebelah ini ya dibawah ini ya indukan ini yang betina di luar ini ya warna motiara galak sekali tandang ini seharusnya itu sudah menetas di tanggal 6A Kristus tapi entah kenapa di tanggal 16 ini burungnya belum juga apa ada pergerakan kalau punya anakannya kayaknya belum menetas Oke jadi pada kita penasaran ini langsung saja kita cek ya tapi ini ceknya gimana teman-teman ini saya takutin pakai kayu ya Nah ini ini saya bukannya kita buka cocoknya uh teman-teman telurnya masih ada di dalam burungnya belum menetas ini ya semoga ya ini yang di dalamnya di dalamnya ini ada indukan jantan ya kita cek dulu telurnya atau berapa ini ini kayu nya ganti oke telurnya sampai saat ini belum letak saya penasaran maka dari itu saya akan cek ya Apakah indukan ini isi apa tidak nah teman-teman biasanya saya mengecek telur burung balap ini itu menggunakan flash ya flash HP saya manfaatkan flash HP teman saya teman-teman kita cek dulu ya telurnya ini isi apa enggak nah telur ini sebenarnya isi teman-teman tapi embryonya mati di dalam telur ya di dalam telur kelihatan enggak ini kelihatannya nah ini karena ini teman-teman cangkang telurnya tetap Oh kayak gini jadi ada kerusakan di cangang telur mata kalau ini enggak jadi menetap kita singkirkan dulu Nah kita cek yang ini ya teman-teman kalau ini telurnya itu ya ini ya bening ya bening ini tidak akan mungkin menetas ya karena telur ini bisa isi oke nah kita cek satu lagi ini juga bening teman-teman jadi telurnya tidak akan isi ya ini tidak akan isi telurnya kosong ini nah yang ini nah ini sebenarnya ada inginnya teman-teman tapi embryonya mati di dalam telur nah ini kasusnya seperti ini sama ya karena cangkang telurnya itu rusak jadi memang benar ya burung ini seharusnya sudah menetas tapi memang karena faktor kerusakan telur jadi yang menyebabkan indukan ini ini gagal mata teman-teman pintunya kita eh rapikan kembali besok kita rawat kembali ya supaya mau provisimasi ini tanya oke teman-teman karena hari ini kita gagal dalam panen anakan burung palak dikarenakan telurnya ini tidak jadi ya maka dari itu untuk melampiasan kekecewaan bahasanya kok enggak bagus ya oke daripada kita panen burung palak tapi zong ya kita masukkan indukan yang ada di luar kita masukkan di dalam kandang penangkaran oke nah nanti untuk apa namanya burung yang akan kita masukkan kandang penangkaran kita taruh di sini teman-teman jadi ini sudah saya siapkan 1 2 3 geluduknya sudah ada wajah pakannya sudah ada tangkringannya sudah ada yang belum ada ini indukannya teman-teman oke kita ambil dulu ya indukannya dulu ya ini warna lu kino mata merah kanan matanya merah melotot menyalah abangku yang ini warna putih ya with face with face ya ini jadi saya kombinasi warna putih dan juga lutino nah seperti biasa sebelum kita pegang burung palak kalau belum kok ma saya berani enggak pakai sarung tangan kalau khusus burung palak saya pakai sarung tangan dulu teman-teman oke kita masukkan indukan yang mana dulu ya ini dulu ya yang warnanya bagus ya mana lutino mata merah ini salah satu apa ya mana favorit dari teman-teman pecinta burung palaknya karena yang lebih banyak sekali ini kita taruh di sini dikandang langkah atas ya Nah kita ternyanyi yang lutino lutino mata merah ini ini yang putihnya ya setiapnya rendah masuk sekali kita masukkan ya nah ini indukan yang pit ya selanjutnya ya hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih historia indukan ini tuh sering produksi ya teman-teman tapi yang menjadi kelemahan dari hidupan ini apa anakannya tuh kalau mau saya panen itu selalu cacat teman-teman minusnya disitu saja tapi untuk masalah produksi gurung ini produktif produksi lancar makanya saya emang untuk saya lepas ya ini saya masukkan di kandang ini dulu itu yang jantan ini yang betina yang warna kuning ini yang betina teman-teman Oke saya ambil burungnya yang warna pijambil kuning lagi ya teman-teman nah hari ini langsung kita masukkan tiga pasang ya bisanya lagi kita masukkan tiga pasang lagi Hai biar kandangnya cepet full ya ini saya taruh di jawa dan bahwa sama yang ini ini siapa teman-teman belum jadi induk tapi bisanya kok sakit sekali mau lihat gigitannya mantap ya gigitannya sakit sekali Alhamdulillah sudah ada tiga pasang burung loket yang sudah sudah masuk di kandang penangkaran nah sebelum itu kita harus kasih pakannya ya karena belum kasih pasang lagi teman-teman ini pakannya ada melihat putih ya kita kasih ini satu-satu nekutih yang kandang nomor dua juga kita kasih Hai saya kalau kasih makan burung palak itu tidak hitung-hitung teman-teman tidak akan hitung-hitung nih abu mantap pakannya sudah tinggal air minumnya yang belum ya selanjutnya kita kasih air minum ya teman-teman nah sudah siap semua teman-teman air minumnya sudah ada yang tidak kalah penting ya kita kasih yang namanya batu bata ini lihatnya ini batu bata ya ini bukan sulap bukan cihir kenapa saya kasih ini karena burung palak ini suka dan dipercaya untuk apa namanya batu bata halus kayak gini itu menjaga tanggang tanggang telur agar keras ya jadi nanti pas waktu dia produksi burung ini nanti tidak lembek tanggang telurnya ini semua indukan burung saya juga saya kasih apa namanya batu bata merah ini oke sudah sudah kita kasih makan ada miletnya ada batu bata dan juga air minum sudah semua oke teman-teman demikian perjumpaan saya di pagi hari ini di kandang krisnya palak semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua ya untuk teman-teman percinta burung palak maupun burung loket dimanapun anda berada tetap semangat dalam membudidayakan burung kita sincawa kalau kita rawat dengan baik hasilnya akan mantap istimewa oke teman-teman jangan lupa like comment dan subscribe channel YouTube Trisno channel filek ya oke oke demikian dari saya suun dadah